Polisi menangkap dua pelaku yang memutilasi korban di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Kedua tersangka mengaku membunuh untuk menguasai harta korban. Sementara pihak keluarga korban masih menunggu pemulangan jenazah ke kampung halamannya. Inilah DAF dan LAS pelaku yang membunuh dan memutilasi Rinaldi Harley Wismanu yang jenazahnya ditemukan di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Dari pengakuan keduanya, pembunuhan telah direncanakan untuk menguasai harta korban. Korban dieksekusi di salah satu apartemen di kawasan Pasar Baru, kemudian dipindahkan ke apartemen Kalibata City. DAF berperan sebagai eksekutor, sedangkan LAS yang merupakan pacar korban berperan memancing korban untuk bertemu. Karena untuk modus operandi, untuk modus operandi adalah jadi mereka ya tadi mereka berkenalan kemudian mereka si korban ini mengetahui bahwa si korban ini memiliki finansial yang dianggap lebih gitu kan, mereka dianggap orang berada. sehingga kedua tersangka itu berencana ya untuk menghabisi nyawa korban dan kemudian mengambil barang-barang yang dan uang milik korban tersebut. itu menurut sebarangnya sedangkan motif bahwa tersangka ini ingin menguasai ya harta milik korban. Rinaldi Harley Wismanu merupakan warga Sleman, Yogyakarta. Keluarga hingga kini masih menunggu informasi resmi dari Jakarta terkait jenazah Rinaldi. Suasana duka menyelimuti kediaman Rinaldi Harley Wismanu di dusun Nologatan, Catur Tunggal, Depok, Sleman. Sejumlah kerabat dan tetangga nampak berdatangan menyampaikan rasa belasung kawah. Sebelumnya warga di kawasan apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 16 dikejutkan dengan adanya penemuan mayat seorang pria dengan kondisi termutilasi di salah satu kamar pada pukul 19 Rabu malam. Penemuan jasad berdasarkan informasi adanya laporan orang hilang pada 12 September lalu oleh seorang bernama Muhammad Arief Alfian Firdaus. Pelapor menyatakan korban telah hilang dari apartemennya di Tower Taman Sari Semanggi. Tim Liputan Ainews melaporkan.